kalau menurut saya sih untuk komandan F1 ini minta ngasih ya bagus kan bagus tahan hama jadi untuk buah juga lurus kalau menurut saya baguslah cocok untuk di apalagi menurut musim hujan seperti ini tahan masih tahan ya Alhamdulillah hari ini Armin berada di kebun Akang Humaydi Alhamdulillah ya tanaman timun komandan usia dua bulan lebih masih berbuah teman-teman ya masih lurus ini real teman-teman ya walaupun di sini banyak hujan dan daun-daunnya juga sudah ada yang keserang jamur tapi untuk pucuknya masih bagus teman-teman ya Nah bisa teman-teman saksikan kita mendekat teman-teman ya Nah ini pucuknya masih bertambah teman-teman ya masih terus berbuah aja di usia dua bulan lebih teman-teman ya dan ini merupakan video terakhir untuk penonton Maman ada channel untuk timun Akang Humaydi teman-teman ya Nah jadi pada video kali ini merupakan pembuktian bahwa timun komandan ini terbukti bagus ya usianya sampai dua bulan lebih masih produktif teman-teman ya masih berbuah Nah teman-teman bisa teman-teman saksikan ya ini real teman-teman ya ini ternyata tanaman timun komandan masih berbuah di usia dua bulan lebih teman-teman ya Nah ini akang Humaydi nya sudah ada teman-teman ya kita tanya-tanya ke akang Humaydi untuk perawatan dari timun komandan F1 dari bintang Asia Kang ini gimana menurut pendapat akan soal benih komandan ini soalnya kan kita biar petani percaya karena kita tuh bukan mau jual bibit ya tapi kita rekomendasikan ke petani sebagai petani menurut akan gimana kalau menurut saya sih untuk komandan F1 ini bintang Asia bagus kan bagus tahan hama jadi untuk buah juga lurus kalau menurut saya bagus lah cocok untuk di apalagi menurut simpul hujan seperti ini tahan masih tahan ya Alhamdulillah Oke teman-teman teman-teman dengar sendiri pernyataan dari akang Humaydi soal timun komandan F1 jadi beliau mengatakan sendiri kalau timun komandan F1 ini bagus dan ini bukan pedagang benih ya ini petani langsung petani yang merekomendasikan bahwa setelah menanam menurut akang Humaydi setelah menanam ini apakah akang Humaydi nanti mau menanam lagi atau bagaimana kebetulan sangat tertarik ya iya sangat tertarik sama komandan F1 bintang Asia ini kebetulan saya kalau kata Sunda itu ngolotkun ngolotkun ya mungkin membuat bibit begitu ya membuat bibit di F2 kan ya ini kan kemarin F1 mungkin belajar bikin bibit F2 bibitnya seperti apa yang mana sini kang ini saya sengaja bibitkan kang oh rencana mau bikin bibit wow besar sekali teman-teman wah salam ya ada petani timun Garut ini orang Sonda ya yang menanam timun ini ini hampir kilo setengah beratnya kang kayaknya sekilo setengah ada itu satu kita jengkalin ada berapa jengkal satu wow hampir dua jengkal teman-teman sebenarnya ada ini panjang banget di sana oh di sana juga ada oh coba kita lihat kesana ini ternyata teman-teman ya panjang sekali untuk timunnya wah ini juga ada lagi teman-teman ini juga masih ada ya yang bisa dilalap ini dan ini juga masih produktif masih terus berbuah teman-teman ya sepertinya tidak ada henti-hentinya ini wow masih berbuah mantap nah ini kalau udah seperti ini ini udah yakin nggak gagal lagi ya ini udah positif jadi ini umurnya sekitar berapa sebulan setengah ada ya sebenarnya ini percobaan kang percobaan yang ini tidak kita kocor ya dan yang ini Oh ya pertumbuhannya beda maksudnya ini enggak dipupuk sama sekali apa bagaimana tidak dikocor dengan cucian airbrush yang ini kering dikocor cucian airbrush yang bisa terlihat perbedaannya oh ya ya mantap Oke teman-teman admin ulangi lagi untuk timun komandan seperti ini realnya kalau teman-teman tertarik untuk menanam timun komandan seperti ini realnya usia dua bulan masih berbuah terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau